Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Santri Hidayatu Salam. Semoga sahabat semua selalu dalam berkah Allah SWT. Amin ya robbalalamin. Dalam video kali ini akan kami sajikan tentang hikayat Karomah Syekh Nawawi al-Bantani. Namun, sebelum dilanjut, jangan lupa, subscribe, like dan share ke rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Semoga menjadi wasilah ladang pahala untuk kita semua. Amin ya Allah ya robbalalamin. Sebagian dari Karomah Syekh Nawawi al-Bantani, yang Allah tampakan kepada muridnya yang berasal dari Indonesia di Mekah. Pada suatu hari, salah satu murid Syekh Nawawi al-Bantani, izin kepadanya untuk pulang ke Indonesia. Sang murid telah bertahun-tahun menetap di Mekah dan berguru kepada beliau. Sang murid sudah sangat rindu pulang untuk bertemu dengan keluarga. Tetapi, untuk pulang ke Indonesia pada masa itu tentu bukan perkara mudah. Butuh biaya besar dan harus menempuh perjalanan panjang. Karena itulah, sang murid meminta izin kepada gurunya untuk pulang. Tentu dengan harapan ada solusi bagaimana agar dia tiba di Indonesia. Setelah mengungkapkan keinginannya kepada sang guru, Syekh Nawawi al-Bantani kemudian memberinya sesuatu, sejenis rokok kala itu. Sang murid kemudian bertanya, untuk apa ini dan mana pemantik apinya? Syekh Nawawi kemudian memerintahkannya untuk meminta api dari salah satu penduduk Arab. Ketuklah pintu rumah orang Arab itu dan ucapkanlah salam. Jika tidak ada suara jawaban dari dalam rumah, tendanglah pintu tersebut. Imbuhnya, sang murid kemudian tanpa ragu mendatangi salah satu rumah orang Arab. Ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Karena tak ada jawaban dari dalam. Ia lalu menendang pintu rumah tersebut dan masuk. Saat masuk ke pintu rumah orang Arab itulah keajaiban terjadi. Sang murid ternyata sudah berada di dapur rumahnya. Pas pintu ditendang, ternyata dia sampai di rumahnya. Pintu yang ia tendang dan terbuka tadi, ternyata adalah pintu dapur rumahnya. Demikianlah sebagian karomah Syekh Nawawi al-Bantani, yang Allah perlihatkan kepada muridnya. Wa'allahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.